Pada umumnya sepatu futsal yang enak buat akselerasi itu yang pertama dia nge-fit Nge-fit baik itu secara dipakai di kaki itu pas dan juga sisanya tidak terlalu banyak Kemudian dan yang paling penting dari sepatu ini adalah dia pakai kolam Adidas yang cocok buat akselerasi ini dia Serinya Adidas X Go Step Dan ini Halo Sob kembali lagi di videonya Seporty Adi Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sepatu futsal Sepatu futsal seperti apa? Kali ini gue kasih pesuaran sepatu futsalnya ini cocok buat posisi Ataupun buat pemain-pemain yang suka berakselerasi Seperti apa aja sepatunya? Ikuti terus video ini sampai akhir Pada umumnya sepatu futsal yang enak buat akselerasi itu yang pertama Dia nge-fit Nge-fit baik itu secara dipakai di kaki itu pas dan juga sisanya tidak terlalu banyak Kemudian enak Pokoknya enak deh kalau di kaki udah pas Kemudian ditambah lagi Kenge-fitan juga pas Jadi disarankan sepatu buat akselerasi itu yang seperti itu Kemudian sepatunya itu ringan Kenapa ringan? Kalau kita berakselerasi biasanya kita butuh kecepatan Ataupun pakai tenaga dan juga kecepatan kita dengan maksimal Nah karena kita pakai kekuatan kita dan kecepatan kita secara maksimal Jadi pada intinya sepatunya itu yang nyaman di kaki Kemudian yang ringan Dan rekomendasinya seperti apa aja Ini dia sepatunya Oke sob ini dia yang pertama Ada dari brand Nike Dan ini adalah Nike Superfly 7 Academy MDS MDS itu Mercurial Dream Speed Jadi ini branding dari Superfly atau dari brand Nike Misalnya sepatu ini cocok buat kamu yang suka akselerasi Dan salah satunya Beberapa komponen yang mendukung sepatu ini Sehingga cocok buat akselerasi Yang pertama Di bagian uppernya Ataupun bagian uppernya ini Dia tidak terlalu terlihat banyak Apa namanya Tidak terlalu terlihat banyak aksen Maupun bentuk-bentuk yang Kalau dipegang itu terasa timbul Jadi ini proses pewarnaan dan juga Pengepresan di upper sepatu Sehingga dia punya aksen dan juga warna-warna yang menarik Dan ini ada di upper Nike Superfly 7 Dan yang paling penting dari sepatu ini adalah Dia pakai kolar Dan di sisi lain Dia juga tidak pakai lidah sepatu Karena dia pakai kolar otomatis Dia tidak pakai lidah sepatu Jadi lidah sepatunya ditinggalkan Kemudian bagian ini dia terisi dengan bahan yang lentur Nah karena bahannya lentur Sehingga dia bakal nyengkram di kaki dengan enak Dan tidak bikin sakit Dan sepatu ini nyaman dan ngefit di kaki Sehingga sepatu ini cocok buat kamu yang suka aksterasi Oke Sob kita lanjut ke sepatu berikutnya Dan ini lagi Dari brand Nike lagi Ini seri Vapor Jadi bedanya Vapor sama Superfly biasanya yang paling terlihat secara fisik adalah di bagian kolarnya Jadi kalau Superfly dia memang seri yang khusus pakai kolar Dan Vapor dia tanpa kolar Dan Banyakkan orang sih nyebutnya seri Mercurial Untuk di brand Nike ini Dan memang ada si tulisan Mercurialnya kayak gini Dia memang Jadi branding dari Nike sendiri Oke lanjut kita bahas sepatunya Untuk sepatunya sendiri Bahan uppernya dia sintetis Dan kalau dipegang seperti ini Dia itu empuk dan juga lembut Dan di bagian sepatu sini Yang paling kerasa lembutnya Itu di bagian pergelangan kaki sini Dia karena bahannya itu Empuk banget Dan ini tidak gampang bikin iritasi di kaki Jadi biasanya itu kadang Saya pribadi juga Kalau pakai sepatu Kadang-kadang sini nya itu Kalau keras dibikin lecer di kaki Tapi sepatu ini Dia dibikin seempuk ini dan selembut ini Sehingga pastinya sepatu ini bakalan nyaman Dan sepatu ini juga tidak terlalu berat Sehingga cocok buat kamu yang suka akselerasi Dan ini biasanya Idul-idul para flank sih Kalau sepatu model kayak gini Dan Untuk sistem penalian Sistem penalian memang Dia masih pakai lidah Tapi lidahnya ini tidak full Bisa dibuka Jadi masih setengah yang bisa dibuka Jadi disini kayak udah nyatu Sehingga makin nyaman ketika Membantu sepatu ini Agar tetap ngefit di kaki-kaki Oke sop lanjut ke brand selanjutnya Ini dia Setelah kita ngomongin Nike Dan kita gak lengkap Kalau kita tidak ngomongin juga Brand temannya ini Adidas Dan Adidas yang cocok buat akselerasi Ini dia Serinya Adidas X Ghost Tab Dan ini Rekomendasi Buat seri terbarunya Adidas X Ghost Tab Kenapa Adidas X ini Dia recommended Yang pertama Memang seri X Dia memang dibikin Atau di desain Dari sananya Adalah seri yang ringan Karena seri ringan Baik di bola Maupun di futsalnya Dia memang cocok Buat pemain-pemain Yang tipe akselerator Atau orang Yang suka berakselerasi Di lapangan Gak heran Gak heran Kalau pemain-pemain Kayak Main di sayap Maupun main di Apa ya Pokoknya pemain sayap deh Yang Bermainnya Kenceng banget Cepet banget Dia juga pakai Seri X Seperti ini Banyak yang pakai seri X Dan sepatu ini Dia selain ringan Sepatu ini juga dilengkapi Dengan Upper synthetis Dengan tekstur Seperti Sepertinya mirip Kayak jaring sih Tapi ini adalah Tekstur aja sih Dan ini pastinya bikin nyaman Ketika kamu Kontrol bola Maupun dribble bola Pakai bagian upper Nah disini yang menarik Sepatu ini Dia tidak pakai lidah sepatu Dan tidak pakai kolar Setelah Nanti dinaiki Dia tidak pakai lidah Tapi pakai kolar Dan ini tidak Pakai kolar Dan disini Yang bikin enak sih Di bagian lidahnya Sini Karena dia nanti Bakal ngunci Bagian punggung kaki kamu Pakai ini Pakai bahan Apa namanya Bahan tekstilnya Dan Dilengkapi juga Dengan tali Yang bikin Tambah kenceng Di kaki Jadi kamu Tidak perlu khawatir Sepatu ini Bakal lepas Ataupun Bakal Merasa Terganggu Kakimu Terus untuk bagian Solnya sendiri Sepatu ini Ada micolnya Jadi buat Teman-teman yang masih bingung Kok kayaknya Tidak ada micolnya Nah sepatu ini Tetap ada micolnya Disini Itu ada micolnya Empuk Warnanya Sama warna putih Kayak warna Ocelnya Lanjut ke Sepatu berikutnya Nah ini dia Ini masih dari brand Adidas juga Buat kamu yang penasaran Itu tuh sebenarnya Seri apaan sih Ini tuh seri Adidas Predator Freak Jadi di belakang sini Ada tulisan Predatornya Dan serinya ini adalah Predator Freak Ini seri terbaru Dan ini Poin 3 Jadi sepatu Futsal Adidas Predator Freak Poin 3 Keunggulannya Kenapa sepatu ini Cocok buat Para pemain Yang suka akselerasi Yang pertama ini Secara Desain Cukup mirip Dengan seri X Karena dia tidak Pakai lidah sepatu Dia pakai Bahan tekstil Yang bisa ngunci Ataupun Cukup lentur Di bagian sininya Dan Sepatu ini Juga Dilengkapi dengan Bitsol Sama juga Kayak X Nah yang bikin beda Di bagian uppernya Di bagian uppernya ini Sepatu Predator Terutama Predator Freak Ini memang Dia punya ciri khas Di uppernya ini Jadi Bertextur Namanya ini Demon Scale Jadi teksturnya ini 3D Printing Jadi Kayak nempel Seperti ini Tapi Disini Enaknya nanti Kalau kamu buat Kontrol Buat Passing Terus buat Ribble Pakai bagian Uppers ini Jadi kamu Gak perlu khawatir Buat bolanya itu Nanti Kayak Setelah salicin Atau apa Tapi disini Sudah ada Tekstur yang Akan membantu Bola itu Tetap Terjaga Di kaki kamu Oke lanjut Ke sepatu berikutnya Masih dari brand Internasional Kali ini Ada sepatu Futsal Dari brand Puma Ini salah satu Seri yang Baru juga Dari brand Puma Ini adalah Seri Puma Ultra 3.1 Atau Puma Ultra Seri Ultra Pertama Dengan Point 3 Oke langsung Aja Sepatu ini Cocok Buat pemain Dengan Tipe Akselerator Atau orang-orang Yang suka Bermain dengan Akselerasi Yang pertama Sepatu ini Didukung dengan Beratnya yang Tidak terlalu Berat Dan Sepatu ini Ringan Kemudian Dia tidak pakai Lidah sepatu Sehingga Bakal Nyaman Ketika Nyengkram Di Punggung Kaki Kamu Di bagian Atas Ditambah Tali Yang siap Bikin Sepatu ini Tetap Kencang Dan Kuat Nempel Di kaki Dan Sepatu ini Dibekali Dengan Upper Yang Tidak Terlalu Tebal Dan Ini Bikin Sepatu ini Ringan Dan Yang gak kalah Penting Di bagian Tengahnya Disini Midsole Midsole Ini kerasa Empuk Dan Juga Bagian Outsole Ini Pakai Baan Rubber Ataupun Karet Yang Siap Bikin Sepatu ini Tetap Stabil Di Lapangan Oke Langsung Aja Kita lanjut Ke Sepatu Berikutnya Dan Ini Adalah Sepatu Yang Ke Enam Rekomendasi Dari Kita Ini Dari Brand Lokal Ini Dari Brand Speck Dan Ini Speck Lightspeed 20 Garuda Jadi Seri Special Edition Ini Speck Meluncurkan Seri Lightspeed Garuda Warnanya Dominasi Merah Sama Putih Dan Ini Bener Indonesia Warna Indonesia Merah Sama Putih Ada Aksen Garudanya Seperti Ini Dan Sudah Bukan Jadi Rahasia Umum Lagi Sepatu 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 Seri Speck Lightspeed Ini Favorit Buat Para Pemain Fucal Terutama Buat Main Di Posisi Flank Dan Posisi Lainnya Ini Sangat Recommended Sehingga Sepatu Ini Kita Rekomeniskan Buat Kamu Yang Suka Bermain Dengan Gaya Akselerator Ataupun Gaya Bermain Explosif Kencang Dan Cepat Sepatu Ini Sangat Cocok Karena Sepatu Ini Yang Pertama Modelnya Baru Kemudian Simple Dan Ada Banyak Aksen Dan Ini Bener Menunjukin Kalau Dia Indonesia Dan Yang Paling Penting Sepatu Ini Sudah Ada Misalnya Kemudian Sepatu Ini Lentur Jadi Nggak Perlu Khawatir Sepatu Ini Bakal Tetap Nyaman Di Posisi Ataupun Di Bentuk Kaki Kamu Seperti Apapun Oke Oke Sob Dan Ini Sepatu Yang Terakhir Nah Nggak Lengkap Nih Kalau Udah Ngomongin Spek Nggak Ngomongin Ortus Juga Oke Rememendasinya Dari Ortus X Sendiri Ini Seri Yang Terbaru Juga Katalis Pima Dari Seri Pandawa Sepatu Ini Memang Kalau Boleh Dibilang Ringan Karena Ini Memang Seri Katalis Katalis Itu Seri Ringannya Si Ortus X Dari Seri Katalis Awal Sampai Kali Ini Ada Katalis Pima Ini Cocok Banget Buat Main Explosif Ataupun Bermain Dengan Tipe Cara Explosif Responsif Dan Juga Ada Putih Di Bagian Midsole Dan Midsole Ini Empuk Karena Pake Bahan Cumulus Foam Dan Pastinya Ini Udah Jadi Andalan Dari Ortus X Karena Sepatu Ini Ringan Empuk Dan Juga Cocok Buat Kamu Yang Bermain Di Posisi Flank Maupun Kamu Yang Suka Bermain Dengan Kayak Explosif Oke Sob Ini Dia Rekomendasi Dari Kita Buat Kamu Yang Ada Rekomendasi Sepatu Lain Kamu Bisa Langsung Komen Di Kolom Komentar Buat Kamu Yang Langsung Pengen Order Diantara Sepatu Sepatu Ini Kamu Bisa Langsung Chat Admin WA Kita Atau Kamu Bisa Langsung Marketplace Sporty ID Ada Sopi Toko Bidyan Bukalapak Untuk Model lain Dan Seri-seri Terbaru Lainnya Kamu Bisa Langsung Cek Di Instagram Kita Di Sporty ID Terima 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 Terima